Fokus kegiatannya adalah penyekatan di perbatasan antar perpinggi, yang mana di perbatasan ketabang cepu ini termasuk salah satu 14 sekon yang ada oleh Jawa Tengah. CB-nya kita di sini gabungan dari TNI, dari Satpol PP, dari BISUP termasuk dari Jinas Kesehatan, ini melakukan pemeriksaan kendaraan yang terutama dari arah Jawa Timur. Apabila didapati kendaraan yang dari Jawa Timur mau ke Jawa Tengah yang terindikasi mudik, kita melakukan pemeriksaan, dan kalau memperkenalkan mudik, kita putar balikkan kembali ke Jawa Timur. Kemudian kita juga siapkan termogan termasuk strep antigen. Jadi kalau suhu tubuh tinggi, kemudian kita akan lakukan strep antigen. Dan apabila positif, hasilnya positif, kita arahkan kembali ke Jawa Timur, atau kita rujuk ke rumah sakit yang ada dikepu sebagai rujukan, yaitu arah sudi cepu maupun arah rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Kepada seluruh warga masyarakat, untuk mencegah penyebaran COVID-19, diharapkan untuk warga masyarakat tidak mudik. Sekali lagi, tidak mudik. Dan sampai kejadian seperti di India, terjadi tsunami COVID-19, terjadi di Indonesia pada saat lebaran nanti. Jadi sekali lagi, kami himpuk kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak mudik. Jadi di rumah saja.